Assalamualaikum Alhamdulillah Semoga kabar anda hari ini masih tetap selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya Untuk saudara Kuki Comania seluruh nasantara Semangat 45 pokoknya di bulan Agustus ini Semoga apa yang menjadi tujuan anda dalam memproses memperawat burun cendetnya Bersama Bang Wucub Semoga berhasil dan sukses Baik sukses hanya di tirasan rumah Ataupun sampai di gantangan Sampai mendapatkan prestasi alias moncer Nah, kali ini untuk saudara Kuki Comania Saya akan membahas tentang seputar perawatan Yaitu harian tentang penjemuran Atau beberapa para subscriber bertanya Bagaimana cara proses penjemuran yang benar Saya akan memberikan 5 hal yang tidak boleh anda tinggalkan Kalau masalah penjemuran ini Tujuannya Kalau anda sudah tidak meninggalkan hal 5 langkah ini Maka anda bakalan sukses dan bakalan cendet kalian tidak bermasalah 5 langkah apa yang harus anda tidak boleh tinggalkan? Mari simak video ini sampai dengan selesai Saya terlebih dahulu mengajak anda untuk selalu bergabung bersama Bang Wucub Channel Caranya cukup gampang hanya menekan tombol subscribe di channel ini Agar channel ini lebih berkembang dan lebih maju lagi Nah, sekiranya video ini sangat bermanfaat Monggo silahkan share ke media sosial yang kalian punya 5 langkah Yang pertama yaitu adalah Melihat kondisi sebelum melakukan penjemuran Nah, maksudnya disini adalah Kondisi burungnya Tidak boleh dimur pada posisi burung yang Keadaan mabung atau sakit ya Itu wajib dilihat kondisinya Nah, yang kedua 5 hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah Memberikan ekstra fooding jangkrik dahulu Sebelum melakukan penjemuran Karena dalam proses penjemuran Tentunya burung menghabiskan tenaga Entah itu ngoceh Entah itu terbang kesana kesini Dan penjemuran pun Bisa saja bertujuan untuk menyehatkan Kalau itu benar Tapi kalau itu salah Tidak ada pemberian jangkrik dahulu Maka bisa saja mengakibatkan Burung cendet kalian itu sakit dan tidak gacor lagi Nah, yang ketiga Untuk saudara kukicomania Yang perlu tidak boleh anda tinggalkan Yaitu mandikan dah dahulu Burung cendet kalian sebelum dijemur Bagi burung cendet kalian yang sudah gacor Bagi cendet kalian yang sudah gacor Mending mandikan dahulu Untuk kestabilan birahi dan emosinya Nah, yang selanjutnya Untuk saudara kukicomania Yaitu jangan lupa Terutama wadah cepuk airnya Dipasang Karena banyak subscribe Saya bertanya Dalam penjemuran Apakah dipasang Atau dipakai Itu fur atau tempat air Wajib untuk dipasang Karena dalam penjemuran Otomatis burung mengalami Dehidrasi Kehausan Ketika burung cendet kalian Efeknya jika tidak dipasang Dengan penjemuran durasi lama Maka bisa saja Burung mengakibatkan serak Ketika langsung meminum air tersebut Dan juga mengakibatkan kematian Apalagi penjemurannya itu Melalui sauna Ingat dipakai Cepuk airnya yang paling utama Yang tidak boleh ditinggalkan Yang terakhir untuk saudara kukicomania adalah Mengontrol durasi Dari penjemuran Yang dilakukan oleh kalian Dan juga Melihat perilaku Juga Melihat juga Posisi tempat penjemurannya Carilah tempat penjemuran Yang Baik Aman Dan nyaman Bagi burung cendet kalian Durasi Bisa anda lihat Kalau sudah mangap Kalau sudah Burung cendet ini Sudah banyak tingkah Maka Kontrollah Maka Diamkanlah Atau dianginkanlah Ini yang tidak boleh anda tinggalkan Lima Hal Dan langkah Pada Perawatan Bung cendet Untuk harian Soal penjemuran Ini wajib Kalian ketahui Nah Bagi kalian yang sudah Mungkin faham Di sini Semoga Dengan konten ini Lebih semangat Dan lebih Berhasil Dan juga Buat Para pemula Yang masih belum tahu Anda bisa Klik Channel saya Karena Sudah Hampir Sembilan Ratus Lebih Bahkan Seribu Video Saya akan Luncurin Sampai dengan Tuntas Tentang masalah Masalah Belum cendet Jadi jangan khawatir Kalau anda masih belum Faham Silahkan anda masuk Di kolom komentar Ataupun DWA saya Di 0 8 5 6 0 7 1 7 8 9 9 9 3 Siapapun Kalian Saya pasti Akan Jawab Permasalahan Kalian Terima kasih Sukses Selalu Salam Tendetel Seluruh Nusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati